Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya Arya Saloka tinggalkan ikatan cinta Amanda Manopo go mermaid in love penasaran seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Nah guys tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya Nah guys tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpaman di antara kita nantinya dilangsir dari Tribun Batam ID Amanda Manopo tak ikutrioni para pemain mermaid in love sinetron mermaid in love punya peran penting bagi karir Amanda Manopo tayang pada 2016 silam sinetron itu sukses melambungkan nama Amanda Manopo sebagai artis remaja papan atas saat itu dalam sinetron tersebut Amanda Manopo beradu acting dengan para remaja lainnya beberapa-beberapa diantaranya seperti Sipahaju, Angga Yunanda, Rebecca Klopper, Elina Sur, Bebi Tasbina dan masih banyak lagi sinetron yang menceritakan soal kisah Putri Doyung itu begitu digemari banyak orang kini para pemainnya pun sudah beranjak dewasa belum lama ini mereka berkumpul di kediaman Dewi Sita Maharani dan Perry Mariadi untuk buka bersama sekaligus teoni sayangnya tak ada sosok Amanda Manopo dalam pertemuan tersebut para penggemar kemudian menduga absenya Amanda lantaran ia tengah sibuk syuting seperti yang diungkapkan Dewi Sita Maharani lewat postingannya mereka tak bisa lengkap berkumpul karena ada yang harus bekerja Alhamdulillah masih dikasih umur dan rezeki untuk bisa silaturami lagi dan buk beragi walaupun enggak lengkap karena masih ada yang pada kerja terima kasih sayang sayangku udah selalu nyempetin untuk bisa ketemu ayah sama ibunya tulis Dewi Sita di kolom caption Dewi Sita Maharani pun sangat bersyukur bisa berkumpul kembali dengan rekan-rekan syuting yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri itu senangnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata bisa melihat kalian udah makin dewasa makin sukses tapi tetap sayang sama ibu dan ayahnya love you are my kids lanjut Dewi Sita hingga saat ini Amanda memang masih disibukan dengan syuting ikatan cinta tak heran jika dirinya cukup kesulitan untuk meluangkan waktu apalagi syuting itu dilakukan di puncak Bogor dan memang harus menginap meski tadir dalam acara reunian dengan pemain mermaid in love Amanda menopo nempak meluangkan waktu bertemu dengan dua sahabatnya pada akhir pekan pada minggu kemarin 14 April 2022 akankah Amanda menopo kembali ke mermaid in love lawan main Arya Saoka ini bertemu dengan Pinesa Ines dan Talitha Bantia terlihat dalam postingan story Pinesa dan Talitha Amanda tampil santai dengan kaos putih dan jenaz saat itu Amanda menopo napa kelaten menggendong putra dari Pinesa Ines itu nah guys mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar saya pamit undur diri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati